Intro Warga Tawoyan Bayan dan Dusun Malang atau Tebama, Kota Palangkaraya merayakan Natal tahun 2023 dengan konsep etnik dayak disiarkan live melalui Facebook, Zoom, dan kanal Youtube KW Tebama Palangkaraya yang dilaksanakan di Gereja Eka Sita Menteng pada Jumat 8 Desember 2023. Warga Tawoyan Bayan dan Dusun Malang Palangkaraya mengadakan perayaan Natal tahun 2023 dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi yang terambil dari Lukas 2 ayat 14 dengan subtema dalam bahasa Tawoyan yang artinya adalah Sukacita Natal membawa warga Tebama dengan semangat satu hati bergandeng tangan untuk hidup berhikmat di bumi Ketua Panitia Natal Tebama Alfriya Nadi menyampaikan bahwa Natal Tebama tahun ini mengusung konsep etnik dayak dan dengan biaya yang bersumber dari kas Tebama saldo Panitia Natal tahun 2022 iwaran arisan warga Tebama dan bantuan para donatur Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terlaksananya Natal Tebama tahun 2023 dan berharap Sukacita Natal membawa warga saling peduli dan mengasihi satu dengan yang lain untuk ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali atas dukungan partisipasi dari seluruh warga Tebama yang mendukung demi kelancaran suksesnya acara ini kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang mendukung membantu kelancaran pelaksanaan acara Natal Tebama pada tahun 2023 ini dan menyampaikan permohonan maaf barangkali dalam pelaksanaan acara perayaan Natal Tebama tahun ini ada hal-hal yang kurang tidak berkenan ini semata-mata tidak kami sengaja tapi ini semata-mata karena inilah kelemahan dan kekurangan kami untuk itu sekali lagi kami mohon maaf dan ayah kata kami untuk teman terima kasih kepada seluruh warga Tebama seluruh rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras bersama-sama untuk bersukseskan acara ini akhir kata kami mengedapkan terima kasih Buhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya dalam keterangannya Ketua Tebama Kota Palangkaraya Santos Karyawan SE menyampaikan bahwa Tebama terbentuk 39 tahun lalu dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan kekeluargaan dengan berbagai kegiatan seperti arisan, kunjungan kasih, kegiatan sosial keagamaan, serta salah satunya perayaan Natal yang diselenggarakan setiap tahun sedangkan Tebama sendiri di dalamnya tergabung tiga suku yaitu suku Dayak Dusun Tewayan Dusun Bayan dan Dusun Malang yang berasal dari alur sungai Barito Santos juga berharap kegiatan Natal bisa terus berlanjut setiap tahun agar terjalin kasih, keakrapan, kebersamaan, dan kekeluargaan sesuai dengan harapan sesepuh Tebama sejak dulu hari ini kami tanggal 8 Desember 2023 telah melakukan perayaan Natal warga Kewayan Bayan Dusun Malang yang disinggar Tebama Ketua Penitia sudah melakukannya apa-apa yang telah diprogramkan di dalam pengurusan Tebama setiap tahun salah satu wujudnya adalah perayaan Natal karena di dalam Tebama kalau kita bisa ambil contoh mengunjungi satu persatu keluarga yang ada di Kota Pelanggaraya atau di tempat lain itu sangat terbatas waktunya tetapi kalau kita dalam suasana Natal kita berhimpun sehingga berkumpul bersama-sama bertemu bersatu rahmi sehingga membuat keakrapan yang lebih mendalam antara sesama warga terutama warga Dusun Dusun Teboyan kemudian Bayan dan Dusun Malang yang komunitasnya di Alur Sungai Barito dan sekitar yang Teboyan banyak di daerah Kecamatan Gudukimang dan sekitar kemudian yang perantau-perantau juga ada beberapa keluarga yang ada di daerah-daerah bahkan ada juga yang sampai di luar daerah bukan keluarga juga itu memang harapan-harapan kami kebersamaan ini terjalan dan hari ini Tebama dipersiapkan untuk Natal bersama-sama melalui live streaming yang disiapkan dipasilitaskan oleh penitia sehingga mereka yang di perantauan yang merasa rindu bertemu dengan warga Tebama dan keluarga bisa melihat langsung melalui media elektronik dan yang bisa mendukung apa acaranya yang akan kami lakukan harapannya apa? harapan saya kebersamaan ini tetap berlanjut dan bertahan karena apa namanya sesepuh atau warga kami yang terdahulu memberikan semacam didikan dan ruang itu sangat terbuka bagi warga dan generasi Tebama yang akan datang sudah lama sudah berapa lama Tebama dibentuk? Tebama ini sejak tahun bulan Desember tahun 1984 sampai sekarang jadi kurang lebih 39 tahun sudah keberadaan Tebama atau ada di kota Pelanggaraya saya sampaikan selamat hari Natal tanggal 22 Desember tahun 2023 dan menyonsong 1 Juni tahun 2024 Tuhan memberkati kita semua amin kotban Natal disampaikan oleh pendeta Rusna Awara yang dalam Sapa Salamnya menggunakan bahasa Teboyan dengan Nas Alkitab terambil dari Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 14 dan dari Injil Yohanes 15 ayat 5B mengajak warga Tebama terus percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertai dan jangan takut serta khawatir untuk berusaha berbuat melakukan hal yang baik dalam kesempatan itu hadir ketua Dusmala kota Pelanggaraya Bias Layar SHMH yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Tebama dan Dusmala tidak bisa dipisahkan karena merupakan suku satu rumpun ia berharap semua warga Tebama bisa terus berperan dalam segala bidang menjaga dan melestarikan bahasa Tebama bisa saling menjaga mengasihi serta terus bersatu untuk menjaga kebersamaan perayaan Natal Tebama dimeriahkan oleh puji-pujian dari artis tewoyan Arista Boyan vokal grup warga Tebama dance ballroom Annabelle Tommy Harjo tarian dongkoy bersama penampilan tarian dayak dari Sanggar Igal Jue Natal ditutup dengan pemberian tali asih kepada tokoh Tebama pembagian door prize serta ramah tamah dan juga tidak ketinggalan foto bersama dari kota Palangkaraya Altius Utama Jurnal TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!